Sampah merupakan sumber masalah kesehatan di beberapa tempat. Sekarang telah menjadi barang berharga untuk pelayanan kesehatan di Indonesia. Seorang dokter muda melalui sebuah program di mana masyarakat berpenghasilan rendah dapat mendapatkan uang dari sampahnya untuk membayar perawatan kesehatan dan juga membersihkan lingkungannya. Staf dari program klinik asuransi sampah mengunjungi perasaan untuk memperkenalkan skema dan mendaptarkan pendukung. Mereka berkunjung dari rumah ke rumah di Provinsi Jawa Timur untuk menjelaskan caranya. Masyarakat hanya perlu mengumpulkan sampah non-organik yang dapat didaur ulang seperti botol-botol plastik, kardus, dan kertas. Atau sampah organik seperti dedaunan dan ditukar dengan pelayanan kesehatan gratis di klinik terdekat. Ini adalah berita yang mengebirakan untuk orang seperti saudah, 63 tahun. Pelayanan kesehatan di Indonesia sangat mahal di mana kehidupan dari 250 juta populasi kurang dari 2 dolar AS perharinya. Sampah yang terkumpul dari para pasien diproses dengan dua cara. Sampah organik dirubah menjadi pupuk, sampah non-organik dijual untuk kolektor limbah daur ulang. Uang yang diterima dimasukkan ke dana kesehatan. Dr. Gamal Albin Said, pendiri program yang baru berusia 25 tahun ini, yakin bahwa akses ke pelayanan kesehatan adalah hak semua orang termasuk yang miskin. Kami melakukan sebuah upaya bisnis yang itu tujuannya punya impak sosial. Artinya kami memang mencari profit tapi bukan untuk memperkaya pribadi ya, tapi untuk bagaimana supaya profit itu memastikan kebaikan yang dilakukan. Itu punya daya kebilangsungan yang lama. Dengan program ini, kami bisa melakukan rekayasa sosial di masyarakat sehingga mereka punya kesadaran untuk mengumpulkan sampahnya karena mereka menyadari. Dengan sampah ini mereka bisa mendapatkan kesehatan. Jadi kekuatan program ini pun pada aspek itu. Bagaimana masyarakat berpikir dengan sederhana. Ketika saya serahkan sampah yang biasanya saya bakar, saya buang, saya timbun, itu kepada klinik asuransi sampah saya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Klinik ini pertama dimulai pada tahun 2010. Beroperasi melalui organisasi Indonesia Medis, tetapi hanya berlangsung selama 6 bulan. Program ini kembali dimulai pada bulan Maret tahun lalu dan telah berjalan sejak itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.